Pemerintah Desa Luwano, Kecamatan Luwano, Kabupaten Pumbar, Jawa, kembali melaksanakan Festival Janjana Luwano ke-11 Sabtu 31 Agustus 2019. Buluan harga dari 12 dusun memamerkan berbagai arah kanan olahan hasil penyelidasa tersebut. Festival diselenggarakan untuk memeriahkan peringatan kemerdekaan Indonesia ke-74. Selain itu, Pemerintah Desa Luwano juga berniat mengangkat nama Segomogono yang merupakan kuliner khas wangga setempat agar bisa dikenal lebih luas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Segomogono adalah nasi yang dicampur dengan bumbu parutan gelapah dan aneka sayuran. Sebagai protein, warga biasa menambahkan ikan asin ke dalam campuran nasi tersebut. Segomogono hanya dibuat pada momen-momen tertentu, seperti untuk jamuan kerja bakti, kesyukuran panen, pacara pernikahan, dan makan bersama setelah shalat idul fitri atau idul adha. Nasinya itu namanya apapun? Nasi Megono. Nasi Megono itu apa? Bisa cerita nggak bu? Nasi Megono itu ya nasi, nasi biasa kan dikasih bareng, Nasi Paru, nasi salam, nasinya. Nanti jaburinya buat bikin sendiri. Itu sayurnya apa saja bu? Sayurnya gori, kacang, kering, 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 bayuk. Itu makanan ini khas dari Luano ya bu ya? Ya, ya. Sudah ada sejak kapan bu? Nasi Megono? Sudah lah, nama-nama. Zaman Bukala. Berarti zaman ibu kecil juga sudah ada? Sudah, ya sudah. Zaman Reina. Bu, ada cerita khusus kalau nasi Megono itu biasanya dipakai untuk pemacara apa saja? Bila, bu Iti. Nikah matuh pertama. Nikah matuh pertama, nikah matuh kepasan. Itu, kebangan besar. Berarti memang tidak setiap hari ya bu ya? Iya. Tidak setiap hari dimasak ya bu ya? Itu loh kalau panen, militi. Itu orang kode bersih-bersih, perangkat berbongan. Ini kita festivalkan untuk tahun 2019 di sini. Yang jelas adalah makanan tradisional. Yaitu ada pilih yang bergeda sumut ini. Kalau yang tradisional dari sini apa saja ya? Yang tradisional dari sini apa misalnya? Yang khas. Yang khas di sini itu Megono sama buntil sebenarnya. Kalau Megono itu apa? Megono itu dari kata Samar Gomorgoni ada. Jadi Samar Gomorgoni itu ada kacang panjang yang ada di Megono. Ada kue yang ada di Megono. Yang penting untuk kebersamaan. Bisa cerita enggak sejarah nasi Megono itu seperti apa? Di nasi Megono itu sebenarnya untuk polini kepipitan. Ketika orang bergotong royong rame-rame gitu. Kalau ditanding-tanding gitu kan madu. Dulu terus dicarup gitu. Sayuhannya, rapnya, kemudian isinya dicarup jadi satu. Terus dimakan bersama. Sejarahnya sebetulnya jadi sejarah kegotong royongan. Sejak kapan itu ada nasi Megono? Ya, sejak ada pulau Jawa saya kira itu. Sejak kapan itu meroyong itu sendiri. Festival Janjanan semakin meriah karena digabung dengan acara Jalan Sehat program Kecamatan Luano. Ribuan warga Kecamatan Luano ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Ten comunque sangat bersama sih. Ajarannya Jalan Sehat proyek ajang. Jang lini sebelum hadiah utama akan dikocok lagi. Ada tiga haveiah untuk olmasi dengan semuanya. Ini masih berkontak. Pak, saya tadi melihat di festival jajah lalu banyak makanan tradisional ya Pak Pak, tujuannya apa Pak? Untuk mengangkat dan meningkatkan ekonomi masalah jajah laluan Pak, harapannya ke depan apa? Pak, kami akan dilalu meningkatkan, bisa lalu menjadi desa yang kreatif untuk meningkatkan dan juga tadi diadakan pemomba, pembono yang khas Kaino Ano Pak, saya akan melihat di festival jajah laluan Pak, saya akan melihat di festival jajah laluan Terima kasih telah menonton!